Itu redisi konsultan, kesalahannya menjadi dulu Ini tanggung jawab Tanggung jawab profesional Ya, itu harus hati-hati Terus ini ada MK Kalau pekerjaan, ini persiapan MK itu dihati-hati kalau mengalokasikan Nah, konsultan tadi juga selain ada konsultan Teknis bangun hidupnya Mungkin ada konsultan penataan kawasan Nah, Bapak-Ibu kalau memang ini Sebenarnya bisa Dilihat di kampus PUPR Jalan Patimura Itu sekarang, Pak Itu Gedung Menterinya Itu Masih juara satu efisiensi Energi dan limbah Si Asia Pasifik Nah, Gedung Menteri PU Itu adalah Green Building Platinum Terus sekarang kami Lagi berjuang, satu kawasan PUPR itu Mendapat platinum Denung dari sisi Green Area Ini lagi di audit Jadi semua Air hujan yang dari Yang keluar Yang Masuk ke Kawasan Kampus PUPR Jalan Patimura Itu tidak Membebani Grenase kota Jadi air hujannya langsung ditampung Di satu kawasan itu Sudah diolah, direcital dan Padahalnya Untuk Ini Kalau Menteri PU Sudah platinum pada jaman Pak Menteri Jokok 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 Jaman SBY Sudah platinum Dan sekarang masih Setiap tahun ada lomba Efisiensi bawang gedung Apa yang dimasukkan tadi Bawang gedung hijau Itu pada intinya Bawang gedung hijau Kita Mentertipkan Mengukur Jadi Bawang gedung hijau Secara prinsip adalah Terukur Secara Secara Kebutuhan energi Kebutuhan air Dan Terukur juga Secara Limbah Limbahnya itu Kalau bisa Diminimal Minimalis Di lokasi itu Dan tidak membebani Pengelolaan kota Itu ada ukurannya Yang dihitung Bawang gedung Dan BGH Itu prosesnya Tidak hanya Bangun hijau Tapi pada saat Pernyataan Itu ada percanaan Hitung Desehatnya Dia bagaimana Cara merekayasa Calon bangunan itu Dalam menghadapi Kondisi lingkungannya Contohnya Kalau Kalau bangunan itu Nanti ternyata Harus menghadap Timur Maka gimana Dibuatkan Cahaya masuk Tapi panasnya Tidak Karena panas Langsung Menerpa ini Dia gimana Supaya Nah ini Contohnya Bawang gedung ini 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 gak hijau Itu kalau dibuka Terang-terang Kita padahal Disiap bolong Ini Masih Pakainya Ini cari Salah satu Ciri bawah Tiga hijau Harusnya Kita Terang-terang Harusnya Kebakaran 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 Yang paling Membahayakan Kebakaran 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 Apinya Lebih asap Nah seperti ini Terus bagaimana Contoh pembangunan Baun gedung Yang didesain Sebagai BGH Baun gedung hijau Itu Contohnya Contoh kecil Kontraktor Itu kalau Pelelangan Kontraktor Adalah Kontraktor Yang punya Sertifikat Baun gedung hijau Nanti Kontraktor Itu akan Menjelidaskan Sebagai contoh Mandor Itu makan Di kontraktor Yang Baun gedungnya Di Desain Baun gedung hijau Itu makannya Nggak boleh Nasi bukus Makannya Harus Peras Semana Harus Biring Harus Biring Pokoknya Nggak boleh Ada Itu Sampai Diaudit Sampai Sampai Jadi Auditnya Pernyataan Konstruksi Pengelolaan Sampai Nanti Ada Pembongkaran 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 Juga ada Kriteria Pembongkaran Ada Permenit Juga ada Di value Nanti Kalau Bisa Silahkan Ditanyakan Itu ada Kontraksi Nah Ini Di MK ini Intinya Adalah Si Team Leader MK ini Nanti Bikin Surat Pernyataan Di atas Materai 6000 Bahwa Bangunan Yang Yang Disupervisi Mereka Itu Laik Fungsi Di atas Materai Ibu Jangan Ibu Bapak Jangan Ikut Tantangan Tangan 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 Itu Jangan Ikutan Kenapa Itu Tangan Jangan Profesional Terima Sudah Dibayar Mahal Termasuk Jangan Sering Kalau Ada Pekerjaan Konsultan Itu Dirubah Rubah Jangan Dirubah Itu Nanti Begitu Bapak Ibu Sesuai Desain Konsultan Itu Mereka Bisa Hilang Tanggungjawab Jadi Dokumen Konsultan Itu Harus Fiks Kalau Bisa Lain Itu Makanya Pentingnya Rapat Risalah Dokumen Konsultan Ada Berita Acaranya Itu Tanda Tanda Sebaiknya Ide Kita Beli HP Ini S Kencang Kalau Ibu Beli Di Togo Sebelum Dibuka Unboxing Dilihat Dilihat Dulu Apalagi Rumah Sakit Rumah Sakit Itu Adalah Bangun Gedung Bila Mana Terjadi Gempa Dia Adalah Bangun Gedung Yang Robonya Terakhir Yang Robonya Terakhir Dan Allah Tidak Pernah Menyengsar Penakluknya Rumpah Bumi Itu Tidak Pernah Membunuh Yang Membunuh Itu Bawang Gedung Buat Manis Nah Artinya Hal-Hal Seperti Ini Jadi Kita Disiplinkan Bahwa Ranganya Kita Adalah Adi Peratu Ini Pengelolaan Jadi Ada Pengelolaan Jadi Mungkin Bagian Pemrograman Ataupun Di Perncana Jangan Pelit Pelit Untuk Ini Jalan 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 Ini Honor Staff Ibu Tidak Kurang Sudah Tidak Sanggup Jangan Apapun Berapapun Dikasih Diterima Nanti Tanggung jawabnya Fred Padahal Ini Inti Dari Segala Proses Lelang Proses Lelang Proses Yang Paling Dalam Gedung Menentukan Kontraktor Konsultan Yang Profesional Banyakan Panit Lelang Atau Pokjen Yang Itu Malas Kalau Pokjen Malas Dia Akan Mencarikan Pemenang Yang Paling Murah Kalau Pemenang Paling Mulah Bisa Jadi Pokjen Malas Karena Usulan Ustek Itu Kalaupun Dicek 111 Kata Kepada PPK RSA Rumah Sakit A Tiba-tiba RSA Rumah Sakit B Itu Gugur Bisa Dibugurkan Bisa Dibugurkan Jadi Kemenangan Kita Dalam RSA Harus Memenuhi Dalam Koridor Koridurnya Kita Mesti Bisa Belok 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 Bermain Diarah Dalam Koridor Korid Jadi Kontraktor Itu Kebanyakan Kalau Pengalaman Kami Di Lapangan Kontraktor Ada Tiga Kemampuan Ada Kemampuan Teknis Ada Kemampuan Non Teknis Ada Kemampuan Keamanan Keamanan Ini LSM APH Dan Sebagainya Ada Yang Kontraktor Dia Tidak Bisa Bangun Tapi Ini Punya Jaringan Minimal Ibu Bapak Itu Mediat 2 Dari 3 Yang Kemampuan Non Teknis Ini Ada Yang Kontraktor Konsultan Bisanya Lelang Saja Kalau Bikun Lelang Bagus Usteknya Bagus Tapi Begitu Mengerjakan Dia Gak Bisa Apa Ada Yang Bisa Teknis Saja Ini Ini Adalah Ramanya Di Proses Lelang Nah Kebanyakan Sebenarnya Kalau Panitera Punya Bahag Misalkan Ini Ada Urutan Pertama Yang Paling Murah Itu Dipanggil Satu Setiap Hari Satu Jangan Dipertemukan Ini Terus Diminta Klarifikasi Si Mandor Kepala Team Leadernya Suruh Expose Sesuai KRK Yang Dia Serahkan Ditanyian Sampai Detil Dia Tidak Bisa Menjelaskan Ini Suplai Material Dari Mana Suplai Barang Dari Mana Belinya Dimana Dia Gak Bisa Gerasi Guguri Kalau Guguri Cara Mengugurkan Juga Persis Kayak Apip Aparat Ini Kayak BPKP Atau BPK Begitu Temuan Pak Ini Gak Ada Ya Tambil Sini Sini Coba Jangan Gara Gak Ada Ini Gak Bisa Tunjukkan Tanda Tangan Kita Ada Temuan Dia Tanda Tangan Bahwa Itu Ada Temuan Bahwa Dia Tidak Bisa Berjalan Nanti Itu Penting Sebagai Bukti Walaupun Artinya Diproses Itu Bisa Dicari Yang Kira-kira Bapak Itu Membidik Karena Yang Tahu Kontraktor Bagus Konsulkan Bagus Itu Kita Sendiri Cari Kantornya Nah Biaya Perjalan Dinas Ini Biasanya Kalau Perlu Diselidiki Kantor Ini Sekarang Paling Bahaya Kalau Konsultan Kondraktor PT Ada Tapi Kantor Nggak Ada Itu Bisa Jadi Bpk Bpk Itu Mereka Rajin Nyari Nyari Alamat Kantor Ini Dari Rapat Rapat Ini Rapat Rapat Usahakan Setiap Rapat Ada Risalah Rapat Jadi Rapat Itu Jangan Dimulai Derapat Tapi Itu Merencanakan Dulu Ada Apa Kira-kira Hasil Rapat Yang Dihar Ditulis Rapat Sekian Dihadiri Jadi Ada Jadi Rapat Dibacain Jadi Udah Ada Risalah Rapat Karena Yang Penting Adalah Rapat Itu Terukuran 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 Dan Bahan Dan Alat Ini Berkaitan Memulai Perkegiatan Ini Sangat Penting Penyusuan Laporan Dokumentasi Dokumentasi Ini Sekarang Bisa Pakai Video Foto Dan Bagainya Ini Persiapan Pendaftaran BGM Nanti Ada Baun Hidup Kalau Sudah Selesai Itu Ada SLF-nya Baru Didaftarkan Ke Biro Umum Kalau Tidak Akan Dapat HDNO Nah Ini Biar Kita Ada Standar Ini Ada Three Building Three Building Itu Bukan Bangunan Yang Dijak Di Jok Atau Bangunan Yang Banyak Tanemannya Tapi Bangun Yang Efisien Efisien Terukur Secara Energi Listrik Air Dan Limbah Limbah Padar Limbah Cair Ini Nol Standar Nol Standarnya Jadi Ini Perbahan Perubahan Perubahan Perbedanya Perbahan Perubahan Perubahan Ada Di Ini Intinya Perubahan Dulu Ini Buku Biru Ada Standar Perubahan 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 Ini Ada Standar Harga Satuan Tertinggi Ini Untuk Kompok Taju Jadi Ya Perawatan Nah Ini Ada Ada Pemeliharaan Ada Perawatan Jadi Kalau Ibu-ibu Khusususnya Kalau Ke Suami Harus Jelas Minta Perawatan 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 Memelihara Sebuah Kondisi Tetap Pada Tempatnya Perawatan Dan Perawatan Perawatan Tapi Kalau Oplas Itu Tadi Pemeliharaan Kalau Oplas Itu Adalah Perawatan Pemeliharaan Mempertahankan Kondisinya Sesuai Sesuai Dengan Sesuai Dengan Idenya Bahwa Kekuatan Sekian Itu Dipertahankan Namanya Dipelihara Nah Tapi Kan Degradasi Waktu Karena Di Alam Semesta Ini Berlaku Hukum Ini Hukum Apa Ya Penolong Degradasi Itu Namanya Hukum Bukan Jadi Jadi Bukan Di Isilah Kimianya Itu Adalah Ini Itu Termo Hukum Ini Jadi Di Alam Semesta Ini Kalau Tidak Kalau Kita Tidak Memberikan Energi Pada Sebuah Sistem Maka Sistem Tuan Entropi Entropi Jadi Alam Sebuah Sistem Karena Ruangan Ini Sistem Ini Ruangan Ini Sistem Kalau Ini Sudah Sudah Dibersihin Dibiar Dia Degredasi Itu Hukum Sunatullah Hukum Alam Mestai Jadi Semua Ada Yang Di Alam Mestai Itu Akan Mengalami Entropi Ada Di Google Langsung Entropi Untuk Mengembalikan Degradasi Itu Perlu Dimasukkan Energi Contohnya Kita Punya Ruangan Ini Ini Bersih Nantipun Kita Tinggal Nggak Dihuni Selama Tiga Hari Dia Akan Potong Supaya Bersih Lagi Dimasukkan Energi Caranya Disapu Di Vakum Itu Energi Disuplai Sistem Dengan Mula Bawang Kedung Cara Merawat Rumah Atau Bawang Kedung Hunian Yang Paling Efisien Itu Dihuni Bapak Kalau Kalau Mau Nggak Percaya Ngomongan Saya Silahkan Beli Dua Rumah Satu Dini Satunya Saya Yang Lebih Cepat Terus Karena Entropi Tadi 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 Kebisingan Sebuah Ruangan Itu Ternyata Menggambar Bakteri Bakteri Apa Mikroba Mikroba Untuk Masa Nah Makanya Ada Pemeliharaan Ada Perawatan Karena Intropi Tadi Maka Bangunan Itu Juga Akan Turun Nah Untuk Mengembalikan Lagi Itu Namanya Perawatan Ada Biaya Perawatan Jadi Jadi Kayak Oplas Itu Perawatan Jadi Suami Ke suami Tidak Perawatan Biasanya Lebih Perawatan Ini Perawatan Ingat Sedang Dan Berapa Terus Ada Penyelajaran 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 Biaya Umum Bahwa Ini Ada Pengguna Anggaran Dan Penyidikan Jasa Jadi Ini Pengguna Anggaran Ini Adalah Biaya Untuk Kantor Proyek Pengguna Ini Untuk Gimbingan Untuk Pengguna Penyusunan Anggaran Perawatan Berjadi Konfungsi Perawatan Pemekah Hubungan Perjaan Seperti ini Ini Tahap Pembangun BGM Bapak Persiapan Ini Siklusnya Di Satuan Perjalan Yang Pelaksananya Ini Siklus Pembangun Negara Secara Administratif Bapak Persiapan Ini Ternyata Kebutuhan Ini Dari Ibu Untuk Bawani Ke Dipa Masih Belum Dipa Itu Nanti Akan Dipusi Dulu Dengan Komandannya Pak Wahyu Yang Belum Beliau Adul Sini Karena Saya Dengan Kementerian Kesehatan Bahwa Ini Salah Satu Kementerian Yang Relatif Disiplin Dalam Kesehatan Sosial Dan Keuangan Ini Pengawasan Ada Kementerian Kondruksi Pendanaan Ini Rencana Kebutuhan Ini APBD Di bukunya Diatur Ini Proses Konsep Ini Konsep 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 Hindarkan Di Ide Dan Fisik Satu Tahun Anggaran Itu Ilmu Dasar Kalau Ini Bapak Ibu Sampai Mengusul Kepimpinan Jalan Sampai Dalam Sebuah Satu Tahun Tahun Tidak Terus Setiap Kontrak Itu Kalau Bisa Paling Akhir Kontrak Itu Upayakan 15 November Jangan Lebih Dari 15 November Kenapa APKN Tutup 15 Desember Ada Beberapa Kontrak Yang Dibuat Tanggal 30 Desember Itu Kalau 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 Nggak Dipersin Sama LSM Stres Saja Tapi Kain Tutupnya 15 Desember Artinya Apa Begitu Kontrak Kita Habisnya 15 Desember Ternyata Begitu Di Audit Tp PHO Belum Selesai Akan Ada Waktu Tidak Ada Berarti Jaminan 30 Desember 30 Desember Banyanya 15 Kalau Ini Pakai Jaminan Bank Itu Rumit Sudah Pusing Begitu Di Lapangan Tanggal 27 Ada Getruk Getruk Pau Dikit Elas Melihat Foto Bisa Efest Ini Ini Berasa Itu Itu Ini Isi Simpel Ini Mungkin Bisa Dibaca Berita FAO Prehandling Over Final Handling Over Ini Ada Dokumen Kan Duga S-Pan G Oh Oh iya, serting kadang gedung hijau itu secara umum di Indonesia ada dua mekanismenya Ada yang lewat ini, kalau Menteri PUPR, itu ada bukunya, Buku Permen PU 02-2014 Itu yang mengeluarkan dunia itu nanti Bupati Wali Kota Cuma ada juga lewat LSM yang berskala internasional seperti GBCI, Green Building Council Indonesia Yang PU itu sertifikat GBCI Ini yang sertifikatkan dunia hijau Dan ini penting, kenapa sampai dibuat permain PU Sekarang dunia itu kecil Pak, dunia itu hanya sebegagam Ini banyak juga tuntutan di masyarakat Kalau Bapak Ibu aplikasi download BNB, IRBNB Buat and breakfast IRBNB Itu Bapak Ibu bisa menjadikan rumah tinggal Bapak Ibu sebagai online Nah supaya minat, masyarakat itu banyakan Peminta gong gedungnya supaya untuk icon di portfolio bangunannya Bangunannya hidupis, bangunan gedung hijau Itu maka orang manusia akan banyak Akan mengambil Makanya satelikat tiga ini juga sekarang lagi Masyarakat juga banyak yang ingin mendapatkan Ini ada desain berulang Ini ada desain berulang Desain ini juga harus disikapi nanti Dalam bawang gedung desain ini kan bikin puskesmas yang sama Itu biaya pernyalahannya berbeda hitungannya ada Ini kemampuan gedung tertinggi bahwa Bawang gedung negara bisa berulang Ini juga diatur juga dalam ini Gedung prototip gedung-bawang gedung yang Negara tak interpretasi dan pemeliharaan dan pemperawatan bawang gedung Nah ini penyusutan Jadi di penyusutan bahwa Ini nilai sisa bangunan Di berita acara pembongkaran Itu paling kecil 20% Harus ada berita acara Jadi bapak itu kalau membangun Membangun bangunan baru Itu siapkan dokumen Ini berita acara pembongkaran Bangunan yang di tempatnya Yang sampai Auditnya ternyata itu gak ada Bapak Ibu nanti pusing di kemudian hari Dan nilai dari bangunan yang dibongkar itu Minimal 20% Ini kerusakan bangunan Ini pengawasan Sebenarnya ada lagi Mungkin lewat Tanya jawab dulu Nanti kalau Ini Macaranya ada Tontonnya juga Bangunan gedung PUPR Seperti apa Ada di tayangan Mungkin sementara gitu Minta responnya aja Kira-kira apa yang Harus disampaikan lagi Lewat pertanyaan dan Pernyataan Bapak Ibu Terima kasih Bapak Sultan Kepada Bapak Kepada Bapak Kepada Bapak Ibu Bapak Ibu Untuk Dikutnya adalah Sisi tanya-jawab Untuk yang pertama kita berikan Untuk tiga-tiga penanya Silahkan Bapak Ibu yang ingin menyatakan Ya Bapak yang Dulu Tiba-tiba yang di belakang sama yang disini Tolong sudutkan nama dan asal rumah hakidat Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Pernahkan nama saya Wokasono Dari rumah sakit Baru Garut Provinsi Jawa Yang ingin saya Sampaikan Pertanyaan adalah Yang terkait Pertama dengan SLF Sumpah Misalnya bangunan itu Tidak langsung jadi ya Dua tahap Kebetulan memang di kita juga Dua tahap Jadi Dua tahun yang lalu Dibangun struktur dulu Nah Apakah SLF nya Satu kali di akhir Kan PHO nya jadi dua kali kan Atau harusnya kemarin pada saat Strukturnya dianggap selesai Itu di Harusnya ada juga SLF Yang pertama Kemudian yang kedua Terkait dengan Bangunan hijau Apakah Misalnya Kita membuat konsep nih Ingin membuat bangunan hijau Untuk perseratan di lelang misalnya Apakah itu menjadi perseratan untuk Salah satu Perseratan Di Calon Penyedia itu memang harus punya sertifikat itu Atau sertifikat bangunan hijau itu Kita Setelah jadi bangunan gitu Saya gini Sebagai pelaksananya harus bangunan hijau Konsep Bangunan juga Perencana juga harus Memang mengatasi itu Kemudian di akhir Ketika dinilai Memang Ini memenuhi Sebagai bangunan hijau Barangkali itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk yang kedua Bapak Ya Silahkan Itu yang Pak Ya Silahkan Mohon nama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Pak Eko Pak Dari rumah sakit Meliping Kebupaten Lebak Provinsi Banten Pak Terkait Proses halang Pak Kita kan Sebagai owner Ingin mendapatkan Pentraktor yang berkualitas Seharat-sharat apa aja Yang perlu dipersyaratkan Pada proses pembangunan rumah sakit Pak Yang selama ini kan Kalau Satu ya Menurut Pak Bawo Juga apa Harus dimasukkan juga Seperti itu Pak Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak yang berikutnya Yang ketiga Silahkan Pak Terima kasih Nama saya Ibrahim Saya dari Kepajian Bantara Sulawesi Barat Pertama yang saya tanyakan Mengenai Renovasi bangunan Apakah Renovasi bangunan ini Perlu lagi Dilakukan Pengurusan IMB Atau Bagaimana Terus Yang kedua Mengenai Biaya umum tadi Di biaya umum itu kan Ada Tim teknis Dan tim pendukung PPK Kalau kami dari Itu apakah Bisa atau tidak Terima kasih Terima kasih Yang pertama Yang pertama dari Pak Wowo Di pampung Perlu Garut Tentang Apakah PSR itu harus Jika ada bangunan yang harus selesai Itu apakah Dua kali Penelitiannya Atau Cukup sekali Sekarang saja Pas terakhir Yang kedua Dari pokoknya juga Apakah Bangunan ini merupakan Saru untuk rencana Baik Terima kasih Dari Pak Klaksono Pak Mempergarut Pak SRF itu Adalah Barun Setelah selesai Sebelum digunakan Jadi Kalaupun ada Bapak Tahap ini Itu kan Nanti ada Konsultan MK Konsultan MK Ada MK Dibawanan Jadi Bangunan ini Dua tahap Setelah dulu Baru Asitektur Terakhir Itu yang Diterakhir Itu Nanti ada Setelah MK Atau Pengawas Dibawanan Terakhir Itu Sebelum Sebelum Pada saat PHO Dia Menyertakan Surat Pernyataan SRF Dari Tim Lidernya MK Terakhir Jadi SRF Itu adalah Satu kesakuan Satu kesakuan Untuk bangunan hidup Jadi Tidak hanya Struktur Tapi Struktur Arsitektur Dan lain 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 Terus BGH Pasaran Pangalang Jadi Kalau kita Lihat Ini ada Parmen Tentang Bungu Hijau Jadi Bangunan Gedung Hijau Namanya Bahasa Inggris Green Building Cuma Menteri Lingkungan Hidup Mengeluarkan Parmen Parmen Nomor 8 2010 Tentang Bangun Green Building Singkatanya Bangunan Hijau Tapi Diterpikologi Undang-Undang Bangun Gedung Undang-Undang 2002 Tentang Bangun Gedung Itu Bangun Building Diterjemahkan Bangunan Gedung Bukan bangunan Ada Ada Bangunan Gedung Ada Bangunan Pasaran Nanti Kalau Proses IMB Retribusi IMB Ke Kabupan Kota Itu Kabupan Kota Akan Membedakan Ada Bangunan Perasaan Ada Satu Kawasan Perumahan Ada Patung Patung Itu Adalah Bangunan Perasaan Hitungannya Unit Agar Itu Bangunan Perasaan Kalau Yang Dihuni Itu Bangun Gedung BGH Itu Adalah Kesatuan Jadi Sejak Pernyanaan Sejak Pemprograman Ide Dari OPD Itu Udah Ada Berita Pernyanaan Pernyanaan Juga Menghitung Bahwa OTTV Bukaannya Bawang Gedung Dan Sebagainya Itu Sudah Dinyatakan Bahwa Dia Efisien Secara Waktu Ini Secara Energi Dan Air Kinerja Terukur Makan Di Bawang Gedung Hijau Itu Selalu Ada Vals Air Hidup Jadi Air Itu Dari Mana Itu Ada Meter Air Terus Air Keluar Itu Juga Keluar Berapa Dia Ada Ukurannya Kinerja Terukur Listrik Itu Juga Ada Ukurannya Setahun Habis Berapa KVA Terukur Terukur Hemat Energi Dihitungnya Dari In Atau Out Air Sumber Daya Yang Lain Termasuk Juga Prinsip Bawang Gedung Hijau Termasuk Juga Ini Adalah Sampah Ini Limbah Limbah Cair Limbah Padat Ini Dia Menggunakan Prinsip 3R Ini Bawang Gedung Hijau Di Indonesia Menurut Bawang Bawang Ada Yang Wajib Wajib Ini Rumah Sakit Ini Mungkin Menteri Kesehatan Sendiri Binginya Bawang Masyarakat Sudah 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 Wajib Wajib Ini Sebenarnya Masih Disarankan Tapi Rumah Masyarakat Besar Selalu Sudah Wajib Kalau Bapak Ibu Kesenayan Di Semanggi Semoga Terimbuli Platinum Di Singapura Itu Semua Bangunannya Sudah Platinum Singapura Itu Mungkin Itu Yang Pak Karsono Yang Pak Eko Persyaratan Persyaratan Itu Lelang Jadi Persyaratan Lelang Di RKS Bapak Itu Harus Detil Jadi Kita Maunya Apa Itu Detil Bahkan Di Kontrak Kontrak